Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widya Suti di channel Education Books and Hobbies Hari ini saya akan memperkenalkan dan merekomendasikan buku saya yang berjudul Kisah Teladan Para Sahabiah Nabi Putri-Putri Mujahida Penghuni Surga Penulisnya saya Ana Widya Suti dan penerbitnya Kuanta Kids Dan kisah Teladan Para Sahabiah Nabi ini saya susun dari hadis nabi Kisah Fadilah Amal dan Tauziah dari para Ustadz yang disusun kembali sehingga mudah dipahami Ini saya bacakan belakangnya Apa kalian tahu kisah para sahabiah nabi, para perempuan muslimah hebat yang berjuang visabililah Yang telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT Yuk kita cari tahu bagaimana mereka berjuang melawan kezaliman demi kemuliaan diri Kalian bisa mengenal misalnya kisah Halimah Sa'diah Perempuan yang menyusui nabi Muhammad, Khadijah binti Khalid, ibu para umat muslim dan Rufaidah binti Sa'd Perawat muslimah yang berjuang dan masih banyak lagi Putri Mujahida lainnya Semua kisahnya bersumber dari hadis nabi Fadilah Amal dan Tauziah para Ustadz yang disusun sehingga mudah kalian paham Semoga kisah para perempuan muslimah ini bisa menjadikan anak kita yang salah dan salah Yang menghargai para wanita dan ibu serta menambah wawasan khasanah kita akan agak masuk Satu-satuan dan para sahabiah nabi ini halamannya ada 113 Ini perakatannya Salah satu cara membentuk karakter anak tanpa menggurui adalah melalui bacaan kisah tokoh perempuan muslimah yang berjuang visabililah yang telah dijamin masuk surga Banyak wanita Mujahida yang kisahnya patut diperkenalkan kepada anak sehingga anak-anak bisa mengidolakan mereka Kisah-kisah dalam buku ini telah dipilih dengan mempertimbangkan alur kehidupan para putri Mujahida sehingga mudah dicerna oleh anak dan syarat akan nilai agama Ada tambahan asma ulusna sehingga buku ini kaya akan pengetahuan agama Semoga buku ini bisa menginspirasi anak, pendidik, dan orang tua Bagi anak perempuan semoga kisahnya menjadi bahan refleksi dan seiring waktu meneladani kemuliaan para wanita Mujahida ini Dan bagi anak laki-laki semoga kisah ini akan membentuk akhlak mulia menjadi lebih santun dan menghargai perjuangan para wanita dan para ibu Terutama ibu yang melahirkan mereka Insya Allah Nah ini penulisnya saya dan penerbitnya kuantakis dari PT. Elegmedia Komputindo Nah ini daftar isinya Ada 14 kisah disini Yang pertama adalah Halimah Sadiyah wanita yang menyusuri Nabi Khansa binti Amr ibu para syuhada Khadijah binti Khuailid ibu umat muslim Asma binti Abu Bakar pemilik dua ikat pindang Hafsah sang pemilik musya pertama Maymunah perawat yang sabar dalam peperangan Zainab ibu orang-orang miskin Aisyah gemar kesedekah Tasbih Fatmah Rufaidah binti Sa'ad Keempat putri Rasulullah yang salihah Nuzaybah si jago pedang Kaulah binti Azur sang kesatria berguda hitam Dan umu syarik yang diberi minum dari langit Dan kisah-kisah ini memang khusus untuk para wanita yang nantinya Untuk anak bisa diteladani terutama menjadi anak yang salihah Halimah Sa'adiyah wanita yang menyusui Nabi Allah Arohim Maha Penyayang Jadi di dalam setiap kisahnya itu pasti ada saya tambahkan Asma Ulusna berikut artinya Dan ada beberapa penambahan kosa kata disini Di belakangnya nanti ditekankan lagi misalkan dengan hikmah Tanamkan akhlak mulia kepada anak dengan selalu bersyukur dalam kondisi apapun Saling menyayangi dan menolak yang bukan haknya Arohim Maha Penyayang Asyakur Maha Menyukuri Al-Adil Maha Adil Yatim Tidak Mempunyai Ayah Jadi ini kisah-kisah yang patut diteladani Seperti ini Hansa binti Amr Allah Al-Kawi Maha Pemberi Kekuatan Ini selalu ada di setiap kisahnya Nah ini contoh hikmah dari kisah Kansa Adalah seorang ibu yang luar biasa perannya terhadap putra-putranya Dia selalu memberikan motivasi, dorongan, dan semangat kepada mereka Untuk belajar ilmu agama dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari R.HA Karena anak-anak ini merupakan kosa kata Jadi banyak yang belum tahu Disini disebutkan R.HA Artinya Sikatan dari R.H Yang artinya Doa yang disematkan kepada para sahabat perempuan Rasulullah S.A.W Yang berarti atau artinya Semoga Allah selalu meridu Nah ada juga R.A Itu artinya R.H Doa yang disematkan kepada para sahabat laki-laki Rasulullah S.A.W Yang artinya adalah Semoga Allah selalu meridu Al-Kowi Nama Allah yang artinya Yang maha kuat Ar-Roshir Nama Allah yang artinya Yang maha pandai Penyair Itu sama dengan Pengarah syair Suhada Artinya Orang-orang yang mati syahid Atau jama' dari syahid Syahid artinya Orang mati karena memilih laki Dan fana artinya Tidak abadi Sementara Nah ini dari kisah Kansa Kemudian dari kisah Khadija binti Khuwailid Ibu umat muslim Ini Allah al-Majid maha milia Ini ilustrasinya juga bagus Jadi bisa menarik Diceritakan kepada anak-anak Atau anak-anak bisa membaca sendiri Nah ini kisah-kisah ini saya tulis Berdasarkan Atau bersumberkan Halis Nabi Kemudian dari Fadil Amal Dan dari tauziah para ustad Dan lain sebagainya Nah ini selalu ada hikmahnya Setelah kisah Putri Mujahidah Ini salah satu contoh Kisah yang ada di dalam buku ini Asma binti Abu Bakar Pemilik dua ikat pinggang Allah al-Majid maha melindungi Asma radiyallahu anha adalah seorang putri yang cerdas Berani dan punya kemauan kuat Rasulullah menyebut Asma radiyallahu anha Sebagai pemilik dua ikat pinggang Atau zatuni tokoin Ia putri Abu Bakar Siddiq Sang Amirul Mu'min Ini ada ilustrasinya juga Ilustrasi gambarnya Asma radiyallahu anha sering membuatkan makanan untuk ayahnya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu dan Rasulullah Dibungkusnya makanan itu dengan ikat pinggangnya Pelahlah ikat pinggangmu menjadi dua perintah ayahnya Asma pun menurut Suatu hari Asma ingin mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar Siddiq Dengan sembunyi-sembunyi ia menuju Guazur Asma tidak pernah takut Ia yakin karena Allah al-Wali akan memberi pertolongan kepadanya Sesampainya di Guazur Asma radiyallahu anha menyerahkan makanan yang dibawanya kepada Rasulullah Ketika melihat ikat pinggang Asma yang telah dibelah dua Rasulullah menyebutnya dengan zatuni tokoin Asma radiyallahu anha memang seorang yang pemberani Ia ingin membela umat Islam Di balik lengan bajunya ia menyimpan senjata Asma radiyallahu anha dikenal juga sebagai seorang penyair dan pengarang perosan Dalam perang jamal Asma melantunkan sebaik sahib Esok datang Ibnu Jarnus bersama seekor kuda Di hari kegembiraan meski tanpa kemulia Ketika Asma sakit seluruh hartanya ia berikan kepada orang-orang miskin Berinfak dan bersedekahlah pesan Asma radiyallahu anha selalu kepada anak dan keluarganya Beliau sungguh berhati mulia dan dermawan Nah ini ada hikmahnya Selalu berbuat ikhlas dermawan berani demi kebenaran Yakinlah untuk selalu minta pertolongan kepada Allah saja Al-Wali artinya maha melindungi Zatunitokain pemilik dua ikat pinggang Syair artinya puisi lama yang tiap-tiap baik terdiri atas empat larik atau baris Rosa artinya karya sastra yang berbentuk tulisan bebas Infak pemberian sumbangan Ertah dan sebagainya untuk kebaikan Sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau berhak menerimanya Dermawan pemurah hati orang yang suka beramal Nah ini Cukup bagus untuk menjadi kasana Kosa kata atau perbendaraan cerita di rumah Jadi Anda bisa menceritakannya kepada anak Ataupun anak-anak bisa membaca sendiri Jadi terintegrasi dengan Asma Lusna Dan penambahan kosa kata yang berguna Untuk anak-anak Ini yang terakhir ada Buku saya Ya Cukup sekian Rekomendasi dari saya Semoga buku ini nanti bisa menjadi Penambah cerita Ataupun bisa dijadikan teladan putra putri di rumah Bagi Anda yang berminat Silahkan Bapak atau ibu membeli di Gramedia.com Elegmedia.com Toko-toko Gramedia Atau toko-toko online di seluruh Indonesia Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!